100% PKS bersama Anies, Tony Roshid Banyak yang bertanya bagaimana analisis saya tentang sikap PKS pasca deklarasi Anies Jaimin Pertanyaan ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, aktivis, sampai orang biasa Sebagian ada yang memprediksi PKS akan ikut poros baru bersama Demokrat dan P3 Malah ada yang kasih kabar dan ini katanya serius, PKS dirayu untuk gabung poros baru P3 Demokrat Dengan kompensasi 6 hingga 10 miliar per kursi di DPR Ini sangat wow, godaan ini masuk akal Masalahnya bukan ada tidaknya godaan ke PKS, dalam politik godaan itu biasa Masalahnya PKS mau atau tidak Boleh jadi, PKS butuh uang, jelang pilek pasti sangat butuh Tapi PKS lebih butuh kemenangan PKS lebih butuh jumlah kursi di DPR-nya naik PKS lebih butuh progres masa depannya PKS lebih srek bersama konstituennya di setiap pilpres Andai kata betul ada godaan dana untuk bergabung di poros baru PKS pasti menolak Ini bukan soal moral atau etika politik Ini juga bukan soal image Meskipun perlu mendapat perhatian Kalau politik itu juga dipengaruhi oleh image, persepsi publik Juga bukan karena PKS secara person to person dekat dengan Anis Sehingga harus tetap mendukung Anis Karena dengan Sandiaga Uno pun, PKS secara person to person juga dekat Ini lebih pada soal suara Ini soal kursi Ini soal masa depan partai PKS akan hancur suaranya jika tidak mendukung Anis Berdasarkan survei, lebih dari 80% pemilih PKS menginginkan Anis jadi presiden Jika PKS tidak mendukung Anis Elektabilitas PKS akan rontok Sebaliknya dengan mendukung Anis Suara PKS naik dan kursinya nambah Ini survei, apalagi setelah Anis berpasangan dengan Caimin Peluang menangnya justru lebih besar Disinilah rasionalitas politik berlaku Partai harus aspiratif Satu kata dengan konstituennya Benar-benar menjadi perpanjangan suara dari para pemilihnya PKS konsisten di sisi ini Terbalik 180 derajat dengan P3 dan PAN untuk Pilpres kali ini Diduga karena ada faktor X, situasinya sedang tidak baik-baik saja Poros baru sulit terbentuk Selain karena PKS tidak akan gabung P3 juga tidak mudah keluar dari koalisinya dengan PDIP Ketika tokoh P3, Asrul Sani minta mengevaluasi koalisinya dengan PDIP Jika Sandiaga Uno tidak dijadikan jawab resganjar Besoknya, Asrul Sani dipindah Dari komisi 3 ke komisi 2 Tidak pakai lama Ini sinyal Ojo macem-macem Maka jawaban saya dari semua pertanyaan di atas 100% PKS akan bersama koalisi perubahan untuk persatuan KPB Selama Anis Baspedan Maju di Pilpres 2024 Dipasangkannya Anis Caimin justru menguntungkan bagi PKS Stigma negatif terhadap PKS seperti Islam fundamental Ekstrim kanan, intoleran, wahabi dan semacamnya Akan menjadi semakin samar ketika PKB menjadi partnernya di koalisi Ini satu keuntungan bagi PKS Jadi ada 3 keuntungan bagi PKS jika tetap bergabung dengan Anis Baswedan Pertama, kursi PKS di DPR besar kemungkinan akan naik Kedua, Anis Caimin peluang menangnya lebih besar dari pasangan lain 2024 mendatang, PKS tidak perlu lagi berpuasa sebagai oposisi Ketiga, stigma-stigma negatif kanan terhadap PKS selama pemilu 2024 bisa diminimalis Tidak ada alasan bagi PKS kecuali tetap membersamai Anis Baswedan di Pilpres 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!